Baik, jumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan membagikan permasalahan terkait dengan video yang ada di atas ini tentang bagaimana membuat link referensi di OJS2. Nah, setelah settingan-settingan itu dilakukan, ternyata tidak serta-merta di referensi muncul dininya. Jadi muncul ada bisa dikasih kode HTML. Seperti ini, ini sudah saya buka di jurnal Obsessy yang sudah saya pasang. Ketika saya login, kemudian di editornya. Bisa saya buka yang ini ya. Buka salah satu. Nah, ketika di review metadata, maka di bagian sini, bagian referensi, ini tidak muncul tini. Jadi tidak muncul di sini, klik kode HTML di sini. Sehingga ini akan, apa yang dilakukan sebelumnya di cPanel, perubahan-perubahan itu tidak bermanfaat. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama masuk ke cPanel. Jadi saya menggunakan cPanel ya. Untuk masuk ke folder jurnal. Kemudian masuk ke file manager. Setelah itu, pada folder jurnal, saya letakkan di public HTML foldernya. Kemudian klik chase ini. Nah, di sini, hapus semua chase yang ada di sini. Entah bacanya yang benar apa ya, chase atau cacek gitu. Nah, itu. Jadi semuanya dihapus. Dan ini, dari pengalaman saya, setiap kali setting bagian itu, setiap kali pula saya menghapus ini. Agar muncul itu. Muncul tininya. Ini harus, oke, udah semuanya ya. Kemudian di delete. Oke. Di sini, delete. Dan tidak usah dimasukkan di sana. Kita tunggu sampai selesai. Kemudian di compile. Di bagian, oh bukan, yang bawahnya. Compile. Nah, ini juga dihapus semuanya. Ini tidak bisa di control A. Jadi biasanya pakai shift panah bawah ya. Shift panah bawah. Ini sampai saya paling bawah ya. Barangkali nanti ada kawan-kawan yang mempunyai cara lain yang lebih efektif. Untuk mengaktifkan ini, bisa nanti di tulis di kolom komentar atau buat video terkait dengan ini. Ini masih, oke, kemudian di delete. Di skip aja. Kemudian, oke, ini yang sini sudah terhapus. Ternyata masih ada ya. Oke, masih tersisa. Kita di delete. Dipastikan bagian ini. Bagian ini bersih. Oh, masih banyak ternyata. Oke, tadi belum terhapus semuanya. Oke, sudah. Oke, jadi di chase ini. Oh, muncul lagi ya. Dan compile ini. Oh, muncul lagi. Ini kalau di akses ya, makanya muncul lagi. Oke. Oke, yang bagian itu dihapus. Yang bagian compile ini dihapus. Yang bagian ini juga dihapus ya. Di sini. Oke. Setelah itu, nanti di ini, Chrome-nya, saya pakai Chrome di alat lainnya, kemudian hapus data browsing. Jadi, kecuali yang tengah ya. Yang coki tidak usah dihapus. Tapi yang penjelajahan dan sebagainya dihapus. Oke, setelah itu di edit metadata ini. Tadinya ini masih berupa seperti ini. Coba kita refresh. Maka akan muncul. Ini. Tini-nya aktif. Sehingga dengan demikian, kita bisa memasukkan link-link yang ada di, yang kita buat pada tutorial di video sebelumnya. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tadi mia. Hai. selamat menikmati